Halo teman-teman, jumpa lagi dengan KK Game Kali ini kita mau bahas tentang Ultimate Team of the Season Oke disini kita bisa ambil pemain Ultimate Team of the Season Kita harus tukerin Ultimate Point atau U-Touch Point ya Jadi di video ini kita bakalan khusus bahas tentang Ultimate Point Perhitungan dari Ultimate Point Oke langsung aja Yang pertama kita bisa dapetin Ultimate Point dari Team of the Season Pass Dari situ kita bisa dapet 50 Ultimate Point Yang kedua kita bisa dapetin Ultimate Point dari Ultimate Team of the Season Pass Nah itu di sebelahnya ya Disitu ada pertandingan yang harus kita selesaikan Ada rewardnya, salah satu rewardnya itu Ultimate Point Dari situ kita bisa dapet 50 Ultimate Point Yang ketiga kita bisa dapetin Ultimate Point dari Ultimate Team of the Season Pass Sama dari situ kita bisa dapet 50 Ultimate Point Sama dari situ kita bisa dapet 50 Ultimate Point Cara yang keempat kita dapetin Ultimate Point Teman-teman udah pada tau kita harus ambil pemain di masing-masing Liga Contohnya disini Community Jadi kalau kita ambil pemain OVR94 Kita dapet 20 Ultimate Point Jadi potensi Ultimate Point yang bisa kita dapet dari Free to Play Itu ada 480 Ultimate Point 150-nya tadi udah kita jelasin di awal ya Terus 160-nya dari 8 Player OVR94 Yang udah kita ambil Terus 170 ini dari 2 Player OVR97 Karena 1 Player OVR97 itu kita bisa dapet 85 Ultimate Point Kalau kita ubah komposisinya Misalnya kita ambil 1 Player OVR99 Total kita bisa dapet 445 Ultimate Point Karena 1 Player OVR99 yang kita ambil Kita bisa dapet 135 Ultimate Point Tapi kalau teman-teman masih punya sisa tiket Teman-teman bisa ambil lagi tambahan 2 Pemain OVR94 Jadi kita bisa dapet tambahan 40 Ultimate Point Jadi total kita bisa dapet 520 Ultimate Point 10 Player OVR94 sama 2 Player OVR97 Atau 10 Player OVR94 Dan 1 Player OVR99 Kita bisa dapet 485 Ultimate Point Oke sekarang kita coba lihat pemain Ultimate Yang kira-kira bisa kita ambil Kalau dari perhitungan tadi Pemain Ultimate yang bisa kita ambil Ini pemain OVR 102 Disitu kita butuh 400 Ultimate Point Kalau pemain OVR 103 Ini butuh banyak tambahan Ultimate Point Total butuh 650 Ultimate Point Atau teman-teman juga bisa ambil Pemain yang Ultimate Reserve ya Kalian bisa ambil Pemain yang OVR 100 Dikombinasiin sama pemain OVR 99 Atau pemain OVR 98 Kalau teman-teman masih punya Sisa Ultimate Point Bisa dipakai buat ambil extra reward Jadi perhitungan Ultimate Point tadi Tergantung kita masing-masing ya Kalau yang rajin nyelesaikan setiap tantangan Di event Team of the Season Bisa dapet Point League sama tiket yang lebih banyak Jadi potensi Ultimate Pointnya juga lebih banyak Kalau saya sendiri Rata-rata tiap liga dapet 4000-an Point League Ini sisanya bisa dilihat Ada 3000-an ya Karena udah dipakai sekitar 800-an Point League Terima kasih telah menonton! Kalau tiket sementara udah terkumpul 12.640 tiket Nanti buat kita tukerin jadi point league Oke teman-teman sekian dulu sampai jumpa di video berikutnya